Di kritik asosiasi pengusaha hiburan Jakarta, Aspija, Anies Baswedan bergeming. Anies tegaskan bahwa miliki bukti pelanggaran hotel dan geria pijat Alexis. Namun, Anies tak membocorkan bukti tersebut. Kita punya semua datanya, kita ada, bahkan kalau mau buka-bukaan akan panjang nanti. Yang pekerja asing itu termasuk bukti adanya moral di Alexis. Gimana? Yang 50 pekerja asing itu apakah jadi bukti? Kalau itu Anda sendiri yang investigasi dah, jangan saya. Anies juga peringatkan tempat hiburan lain yang melanggar hukum untuk segera berhenti. Bila ada laporan tentang pelanggaran hukum di tempat hiburan lain, Anies akan menindak tegas. Sementara itu, kedatangan petugas di Snacker Transkota Jakarta Utara ke Alexis untuk mendatak karyawan belum membuahkan hasil. Termasuk dugaan warga negara asing yang bekerja di Alexis. Pak, tapi sudah dikasih data-data atau belum, Pak? Belum, belum. Belum dikasih data juga? Tapi banyak, Pak, dari orang asing, Pak, yang bekerja di situ, Pak. Tidak kelihatan. Mereka suka di mana, Pak? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, Pak. Pak, jadi gimana, Pak? Izin daftar ulang hotel dan geria pijat Alexis ditolak oleh Pemprov DKI Jakarta. Pihak Alexis sendiri mengklaim tak pernah ditemukan pelanggaran narkoba atau asusila di hotel atau geria pijat mereka. Sementara urusan perizinan telah sesuai dengan peraturan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai ket�ik. Hai. Tidak. Terima kasih.